Intro Yo, what's up guys teman-teman fitness Selamat datang kembali ke Tunai Fit bersama saya Bobby Ida Dan di video ini aku akan bicara tentang Suplement Apakah suplement itu penting Dan suplement Apa yang kita harus pakai Oke Yang pertama itu aku dapat banyak Apa? Banyak email dari kalian Dimana kalian selalu bilang Oh aku harus pakai suplement apa Dan suplement apa yang aku recommend Tapi yang aku mau bilang Disini Menurut saya itu lebih penting daripada Suplement Ada basic Aku tulis disini kayak piramid itu Kalian bisa lihat Dan menurut saya juga Kalau kita baru mulai dengan fitness Sebenernya gak usah kita pakai suplement Oke, aku mau jelasin ini dulu Ini basic dari fitness Dari bodybuilding ini Beneran penting banget Kalian mengerti itu Oke Itu beneran basic Itu kayak mata Kita tahu satu plus satu itu dua Itu penting banget buat kalian mengerti itu Oke Yang dasar itu Adalah nutrition Yang aku tulis di bawah sini Oke Nutrition itu Kalau sukses dalam fitness Itu 60-70% Kalian bisa latihan Kalian bisa lakukan semuanya Tapi kalau nutrition kalian gak benar Sama sekali gak ada gunanya Oke Dan penting nutrition itu Kalian tahu Oke Misalnya aku mau naik berat badan Aku harus makan lebih dari Apa yang Tubuh Tubuh saya butuh Dan misalnya kalau aku mau diet Aku harus makan Kurang Daripada yang Tubuh aku butuh Ya Nutrition itu penting Dan Nutrition yang paling penting adalah Protein Kalian makan cukup protein Itu penting banget buat Bentuk otot kalian Sama carbohydrate Sama ada fatsnya juga Dan Di Aku antara juga upload di Video Dimana aku jelasin itu semua protein Carbohidat dan lainnya Tapi itu basic oke Disini Nutrition kalian harus Top Kalau gak itu sama sekali gak ada gunanya Itu nombor satu Pertama Kedua latihan Itu 20-30% dari sukses kalian dalam fitness Cara latihan yang benar Kalian ada variasi Dan kalian tahu Kalian harus Pakai eksersis yang mana Itu penting banget Ya Jadi kalian lihat Step yang pertama Nutrition kalian udah top Oke Kita lanjut ke step yang kedua Latihan kalian top Oke Yang ketiga Tidur dan rest Kebanyakan orang juga kurang tidur Kayak misalnya mereka cuma Tidur 4 jam 5 jam 6 jam Atau mereka kurang rest Kayak mereka Tiap hari latihan Gak sama sekali gak ada hari Buat rest Buat recover Oke Jadi yang ketiga itu Coba untuk tidur 7-8 jam sehari Dan rest Minimal 1 atau 2 hari seminggu Supaya Tubuh kalian bisa recover Jadi yang ketiga itu Recover kalian Yang keempat Aku tulis disini Air Karena tubuh kalian itu Terdiri dari 70% Dan lebih dari Air Jadi penting banget Kalian minum cukup air Dan Sama air itu Aku juga tulis Mineral sama vitamin Ya Kalian makan buah Kalian makan sayur Kalian dapat cukup Mineral sama vitamin Itu juga lebih penting Itu yang keempat Dan Yang Terakhir itu Yang kelima Itu baru suplemen Jadi kalau semua step ini Udah kalian lakukan Misalnya Nutrition aku udah top Latihan aku udah benar Tidur dan rest Aku juga Benar Aku minum cukup air Aku dapat cukup mineral sama vitamin Kalau itu semua udah lengkap Baru kita pakai suplemen Oke Jadi Jangan terlalu fokus Ke arah aku mau Aku harus pakai suplemen Suplemen apa yang aku harus pakai Ini harus benar dulu Empat langkah itu harus Harus benar dulu Kalau misalnya Ini semua kacau Dan kita Minum suplemen Atau Semua uang kita keluarkan suplemen Sama sekali gak ada gunanya Oke Itu yang pertama Yang kedua Kalian bisa bayangin misalnya Nutrisi yang keempat step ini Kalian kayak mobil gitu ya Misalnya kalau kita punya mobil yang Mahal gitu Kayak Ferrari Atau Mercedes Atau seperti itu Yang suplemen itu cuma asesuari Kayak spoiler Atau Knallport yang bagus Seperti itu Kalau mobil kita udah bagus Misalnya Nutrition dan ini semua Kalau Ferrari Kita tambah spoiler Jadi lebih bagus lagi Jadi lebih cepat dan lainnya Tapi misalnya Kalau kita punya mobil yang murah Yang sama sekali gak cepat Kita tambah spoiler Kita beli knallport Kita bikin ini Pasti juga gak jadi lebih bagus Sama seperti itu Kalau nutrition kita udah Belum benar Sama Cara latihan kita Belum benar Tapi kita makan semua suplemen yang ada Sama sekali gak ada gunanya Oke Dan Suplemen apa yang Kalau Udah 4 step ini udah benar Suplemen apa yang Ku recommend Oke Sebenernya Aku sama sekali Paling aku pakai 2 suplemen Atau 1 aja Yang aku cuma recommend itu Susu whey Yang whey protein Kenapa aku recommend itu Karena seringkali Kita juga gak dapat Cukup protein Di makanan kita Jadi Bagus banget Kalau kita Ada whey protein Dan juga Habis latihan Tubuh kita Butuh protein Dan kita langsung Bisa kasih dia Misalnya kalau kita makan daging Atau seperti itu Itu lama di perut Mungkin 5 jam 6 jam Tapi kalau sesubah itu Langsung Bisa apa Tubuh kita langsung Bisa bekerja sama itu Yang kedua Kreatin 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 itu juga bagus banget Kalau misalnya Kita lagi bulking Karena Dia simpan air di otot Sama Kita Kita jadi lebih kuat Kita Naik berat badan kita Dan aku Itu juga satu Suplemen aku recommend Kreatin Sama yang ketiga Amino acid Ya Tapi itu sebenernya Gak begitu penting juga Cuman yang Itu yang ketiga Yang aku recommend Ya Oke Semoga kalian semua mengerti Yang masuku disini Ya Back to the basic guys Belajar ini dulu Abisitu kita bisa Pakai suplemen Yang penting Latihan Tidur Nutrition Mineral Minim cukup air Itu semua lebih penting Daripada suplemen Oke Oke guys See you the next time Keep watching Stay fit It's your boy 29fit Let's get it